Assalamualaikum teman-teman pecinta Domba Garut iman pun berada mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan rejeki yang halal dan barokah amin seperti biasa saya kembali lagi mereview serta memberikan informasi harga Domba Garut langsung dari pasar Domba terbesar di Kabupaten Sumedang seperti depan saya ini adalah lapak dari Domba Garut betina ya ada yang kelas A kelas B dan kelas C dan apabila ada teman-teman pecinta Domba Garut yang membutuhkan Domba Garut jenis betina kelas A kelas B silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta deskripsi video untuk pengiriman Domba Garut teman-teman tidak usah khawatir bisa dilakukan ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat tentunya dengan okos kirim menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya oke teman-teman langsung saja kita review harga Domba Garut jenis betina kelas A kelas B langsung dari pasar Domba Tengsari Sumedang untuk itu mari kita saksikan nah teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada ini depan saya ini lapak dari Domba Garut betina bibitan ya ada yang dantenan ada yang daraan ada juga yang sebuah anak kelas A kelas B kelas C lengkap disini ya teman-teman nah seperti yang di warna putih bless ini kita lihat ini umurnya sekitar satu tahunan lebih ya teman-teman masuk dari kelas B kita lihat domanya cantik domanya bagus sudah beranak dua kali ya teman-teman timbangannya ini bisa mencapai kurang lebih 20 sampai 25 kilograman dan kalau untuk harga dua juta tujuh ratus ribu rupiah nah yang sebelahnya ini yang gak kasih dikecil ada yang Priangan ada yang Garutan ini Domba siap pijah ya teman-teman umurnya sembilan sampai sebuah tahunan ada yang sudah beranak ada juga yang belum beranak ya timbangannya bisa mencapai kurang lebih 15 kilograman nah domanya seperti ini satu sekali digunakan untuk breeding ya teman-teman ada yang warna putih ada yang warna bless ada yang warna baracak ada yang sambung kalau untuk harga perekornya satu juta tujuh ratus sampai dua juta rupiah ya misalkan dengan fisik domanya ya teman-teman nah yang sebelah sini kita lihat ini doma bertina bibitan super ya mati bulunya warna bless ini masuk dari kelas C sudah beranak satu kali ya teman-teman timbangannya bisa mencapai kurang lebih 15 sampai 18 kilograman lumayan cantik lumayan bagus buat digunakan untuk breeding ya kalau untuk harga dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah nah yang sebelahnya ini ada yang sama seperti yang tadi tapi ini berbeda ada tanduknya teman-teman masih kelas C umurnya satu tahun lebih sudah beranak dua kali lumayan sangat cantik sekali ya teman-teman untuk harga dua juta enam ratus ribu rupiah nah kalau yang disebelahnya ini daraan ada yang piangan ada yang garutan ini umurnya enam sampai tujuh bulanan ya nah sekitar kurang lebih tiga bulan lagi doma ini siap dipijahkan timbangannya bisa mencapai sepuluh kilograman kurang lebih kalau untuk harga satu juta tiga ratus sampai satu juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya yang disebelah sini adalah doma siap pijah ya ini ada tiga ekor teman-teman semuanya rata-rata motifnya bulunya warna putih umurnya ini satu tahunan imangannya bisa mencapai lima belas sampai tujuh belas kilograman doma ini sangat cantik digunakan untuk breeding ya nah ini domanya ada yang melahirkan sekali ada yang belum ya teman-teman domanya bagus-bagus kalau untuk harga apa ekornya dibantrol satu juta delapan ratus sampai dua juta rupiah nah yang selanjutnya yang di sebelah sini kita lihat ini doma kelas B ya teman-teman ini domanya tinggi besar umurnya satu tahun lebih sudah berang dua kali manti bulunya riben ya nah ini sangat cocok bagi gue dengan bibitan ya teman-teman kalau untuk harga dua juta delapan ratus ribu rupiah nah yang di sebelahnya ini ada juga ini bibitan semuanya ini kelas B semua rata-rata ya ada yang beli tanduk ada yang beli tanduk yang warna hitam juga ini sama ya teman-teman kelas B semuanya minimal ini sudah beranak sekali dan dua kali ya umurnya satu orang lebih sampai satu setengahan timbangannya bisa mencapai 25 kilograman kurang lebih kalau untuk harga kalau untuk harga dua juta ini bisa mencapai ini bisa mencapai kurang lebih 15 sampai 17 kilograman dan kalau untuk harga dua juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya yang sebelah sini ada dombak lace ya ini bibitan juga domanya cantik dua ekor yang satu warna putih yang satu lagi warna sambung ya teman-teman ini sudah beranak sekali dan dua kali ya umurnya satu tahun lebih ada yang juga di bawah setahun timurnya bisa mencapai kurang lebih 15 sampai 18 kilograman ini kita lihat ya domanya bagus buat breeding buat bibitan kalau untuk harga dua juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya yang di sebelah sini kita lihat ini ada sekitar delapan ekor ya ini ada yang kelas A dan kelas B ya teman-teman ada yang memiliki tanduk ada yang tidak ini lapak dari domba super ya kita lihat domanya cantik-cantik domanya bagus-bagus ya kan ini timbangannya kalau kelas A bisa mencapai 25 kilograman atau kelas B bisa mencapai 20 sampai 25 kilograman ini semua cukup digunakan untuk bibitan ya teman-teman nah ini rata-rata sudah beranak ada yang sekali dua kali dan tiga kali ya teman-teman kalau untuk harga bervariatif atau kelas A ini dikasih harga 3 juta 500 sampai 4 juta rupiah atau kelas B dikasih harga 3 juta 200 sampai 3 juta 500 ribu rupiah ya teman-teman harganya bukan net harganya bisa nego jadi silahkan teman-teman datang saja ke pasar domba Tengsara Semudang ataupun bisa mengubah nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video ya nah selanjutnya yang sebelah sini kita lihat ini ada domba petina bibitan bau anak ya teman-teman kita lihat ini ada-ada tiga ekor semuanya pejantan ya hampir tak sama semuanya warna putih semuanya tanduknya juga sama putih kecoklatan nah ini induknya induknya ini dia umurnya setahun setengahan sudah beranak tiga kali ya teman-teman kita lihat induknya ini juga memiliki tanduk umur yang panjang ya umurnya setahun setengahan timah ini bisa mencapai 20 kg nah sedangkan anaknya ini dia umurnya baru dua bulanan ya teman-teman semuanya ini anaknya bagus-bagus kita lihat mati bulunya hampir sama tanduknya juga hampir sama ya pejantan semuanya kalau untuk harga ini satu paket ya teman-teman induknya satu di kota anak tiga ini dibanderol harga 11 juta rupiah nah yang sebelahnya ini kita lihat ini bibitan juga warna putih blaze ya ini ada tanduknya sedikit ini umurnya satu tahun lebih masuk dari kelas C ini domanya cantik juga ya teman-teman sudah beranak dua kali kita lihat domanya mulus domanya bagus timbangannya bisa mencapai 20 kg dan kalau untuk harga dibanderol 2 juta 700 ribu rupiah nah selanjutnya yang sebelah sini kita lihat ini doma dan tenan ya teman-teman ada sekitar 7 ekor ada yang warna putih ada yang warna riben ada yang warna berang sapi ada yang sambung ada yang kondang juga nah ini domanya bagus-bagus ya teman-teman doma ini siap pijah umurnya 7-8 bulanan domanya cantik-cantik doma seperti ini sangat cocok sekali digunakan untuk breeding ya teman-teman nah kita lihat ya kita lihat baik-baik ya teman-teman domanya cantik-cantik ini semuanya masuk dari kelas C ya timbangannya bisa mencapai kurang lebih 15-18 kg nah kita lihat ini buat breeding oke sekali ya teman-teman kalau untuk harga perekornya ini dikasih harga 1.800.000 sampai 2 juta rupiah ya teman-teman lanjut lagi yang di sebelah sini kita lihat ini daraan ya teman-teman 2 ekor umurnya ini 7 bulanan ya nah doma seperti ini sebentar lagi siap pijah timbangannya bisa mencapai kurang lebih 10 kg ini calon masuk kelas C ya nah kalau untuk harga dibanderol 1.300.000 rupiah nah yang sebelahnya ini ada 2 ekor ini belohan umurnya 3 bulanan kita 4 bulanan lagi bisa dikawinkan ya teman-teman timbangannya 10 kg kurang lebih nah kita lihat domanya cantik-cantik ya ada yang warna bles ada yang warna putih kalau untuk harga perekornya doma beluhan yang seperti ini dikasih harga 1.100.000 rupiah sampai 1.200.000 rupiah nah yang selanjutnya yang sebelahnya ini ada doma bibitan ya kita lihat motif bulannya ini sambung ini masuk dari kelas B ya teman-teman dia memiliki tanduk juga warna hitam warna panjang ya ini sudah beranak 2 kali nah domanya cantik domanya bagus domanya besar domanya tinggi ya timbangannya bisa mencapai kurang lebih 25 kg-an kalau untuk harga 2.900.000 rupiah sampai 3.000.000 rupiah ya teman-teman karena ini domanya kelas B domanya bagus ya nah selanjutnya yang di sebelah sini doma betina priangan ya nah berbeda dengan doma garut kalau doma priangan ini dia memiliki ciri khasnya dia memiliki kuping panjang ya teman-teman ini umurnya 7-8 bulanan doma siap pijah ya timbangannya bisa mencapai 15 kg-an kurang lebih dan kalau untuk harga perekornya 1.500.000 sampai 1.700.000 rupiah nah selanjutnya yang di sebelah sini ada betina bibitan bawa anak ya teman-teman ini anaknya 2 ekor yang satu pejantan yang satu betina tapi ini doma priangan ya doma uking panjang ini dia sudah beranak 2 kali timbangnya bisa mencapai 20 kg-an nah kalau sedangkan anaknya ini dia umurnya 2 bulanan yang pejantan sama dan juga yang betina domanya cantik-cantik domanya bagus-bagus ya teman-teman kalau ini dijual satu paket ya di kesehatan berikutnya kedua dikasih harga 4.500.000 rupiah nah teman-teman pecinta doma garut dimana pun berada itu tadi review serta informasi harga doma garut jenis bebitan betina ya kelas A kelas B kelas C dan juga ada yang bebitan bawa anak langsung dari pasar doma Tengsari Sumedang hari Sabtu tanggal 16 September 2023 dan apabila ada teman-teman yang membutuhkan doma garut jenis betina silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video dan untuk penggunaan doma garut teman-teman tidak usah khawatir bisa dilakukan ke berbagai daerah tentunya dengan roh sekirin menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya teman-teman oke sekandu review hari ini dan nantikan video melihatnya seputar doma garut hanya di Hobi Seni Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton